You should come and run all the time. Pencet ya. Ibu kepala sekolah. Iya, apa kabar? Ini kita lagi di sekolah alam kita. Sekolah alam? Ini sekolah alam, makanya kita lebih santai relax. Kamu kan alumni sini. Oh iya bener, karena alumni ya. Tapi kok sekolah alam pak? Ini sekolah alam, cuma kita lagi door to door dulu. Lagi dalam alam dulu. Gak di dalam, ah ngomong apa sih ya? Ini kita lagi mau coba. Sekolah alam kita, kita coba untuk di dalam ruangan bagaimana kondisinya gitu. Oh gitu. Kita seleksi murid baru. Excuse me, I forgot your name. Oh oke, my name is Enzu Sorya. Enzu Sorya. Iya, I'm 29 years old. Oh iya iya iya. I'm living in New York City. Oh iya iya. I forgot you lifter, what ya? Lifter, angkatan berapa? Jadi gini, kita kan mencari siswa-siswa yang berprestasi. Iya iya. Kalau gak ada prestasinya kita gak terima. Karena sekolah kita itu harum namanya. Masa sih pak? Gak tau saya juga. Namanya sekolah harum. Iya. Sekolah ibu harum. Saya gak berprestasi pak. Katanya kebetulan ini ada orang tua mau mengantarkan anaknya. Anaknya itu banyak sekali prestasinya. Tapi kita gak tau. Di bidang seni juga dia oke. Di seni oke, olahraga. Olahraga juga oke. Ini kita langsung aja tes ya, mungkin bisa diterima di sekolah kita. Boleh, boleh. Langsung saya panggil ya. Sudah ada nih, sudah hadir. Silahkan Pak Irfan. Pak Irfan Akin. Ya Allah. Mau nanya ini sekolah apa tadi? Sekolah harum. Sekolah harum. Sekolah harum. Namanya sekolah harum. Aku salah maaf saya nyarinya sekolah Veti Fiera. Bukan, bukan. Adek asma itu alam penyanyi dangdut. Ini adik saya. Ini adik saya. Ini adik saya. Ini adik saya asmi dong. Bukan dong. Ini Ria MS. Ini kayak adik kakak ya. Ini adik saya. Ini adik saya. Ini anaknya. Ini adik kakek. Oh, adik kakek. Oh, adik kakek. Eh silahkan dulu. Ini boleh gak sekolah di sini ya? Ya kita harus tes dulu. Temisannya apa aja. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Kenalan dulu dulu. Namanya siapa? Aisyah. Namanya Aisyah. Aisyah nanti kamu ngobrol ke bahasa Inggris kan? Kamu udah besok ngobrol ke bahasa Inggris ya? Ini sama tante yang ini nih. Ini justru alumini kamu nih. Bakalan jadi alumini kamu. Aisyah. How are you today? I'm good. I'm good. Kayaknya gak kasih gue terusin ya. Dari cekonya aku liat 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 liat. Cekonya. Cekonya. Dari resume. Kamu bagus dalam sport. Ya. Ayo. Ayo. Ayo loh. Ayo loh. Ayo. Ayo. What kind of sports? Um. Martial arts. Martial arts. Riding Horse dan lain-lain Kamu adalah pemimpin dalam silat? Silat, silat, silat Ya kan bahasa Inggrisnya Silat Lo ngomong aja pencak silat Pencak silat Untung pake... Kalau engga jadi apa tuh? Itu bahasa Indonesia aja Kamu juara silat? Iya dulu Kamu berarti riding horse itu ikut kejuaraan juga? Hebat banget anaknya Emang diajarin sama bapaknya? Iya karena bapaknya kan kerja bagai kuda Anaknya jadi atis ke kuda Itu kudanya milik sendiri juga? Ga bisa dibahas Bapaknya mau sekolah juga? Engga kan interview orang tua Kalau masuk sekolah kita orang tuanya juga harus di interview Ada psikotest juga Aisyah juga katanya kebisahannya apa aja kalau dari seni budaya Iya ini langsung tanya sama guru kita Vincent Iya Dia di bidang seni budaya juga Eh katanya bisa tari Bali ya pak ya? Oh bisa Coba pak Iya 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 Cak, 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 cak Cak, cak, cak Cak, cak, cak Gak salah ya? Eh yang kemarin itu togo-ogo yang viral itu lho pak Coba pak Eh Pencak silat dari umur berapa kamu? Aku pencak silat dari umur 9 atau 10 tahun Sekarang umur berapa? Tapi aku udah ga pencak silat lagi karena pandemi kan pas itu jadi break dulu Akhirnya memutuskan pindah haluan ke berkuda Iya bener Apa yang ditemukan dari berkuda? Kamu suka banget? Apa-apa gitu? Karena berkuda itu kayak unik kan olahraganya sama hewan Maksudnya kayak sama makhluk hidup lain Jadi kan feelnya beda Jadi kita harus bonding juga sama kudanya Emang anak tuh ini ya Hewan maksudnya Selain main pecak silat Nari Berkuda juga Nari juga Nari juga tadi ke Thailand sempet ya? Kamu wakili sekolah nari Thailand atau kamu ke Thailand? Eh mewakili sekolah Sama sekolah ke Thailand tahun 2019 lalu Ini prestasi banyak banget ini enak Beda sama bapaknya ya? Oke Dan dia sekarang nyanyi dan mengeluarkan single Yeay Dan nyanyi dari kecil juga dari umur berapa Aisyah nyanyinya? Aku mulai mau nyoba nyanyi tuh dari kelas 6 Eh kelas 6 6 tahun Dari 6 tahun Awalnya aku nyoba nyanyi ya Coba lagi ya Coba nyanyi ya Coba nyanyi ya Sekarang rilis single death light Jadi prosesnya kayak gimana? Apakah untuk si single death light ini ada keterlibatan Aisyah juga atau? Ini ciptaan dia sendiri loh Oh iya Ini layak sekolah disini loh Jadi lagunya tuh dia ciptain sendiri Oh iya Dia memang layak sekolah dimanapun Kita yang gak layak Kita gak rasanya gitu sih ya Kita yang gak layak Ada yang terlalu berprestasi kita gak siap ini Iya kita gak bisa Kita kurang berprestasi di sekolah ini Satu jam Kamu emang udah sering bikin-bikin lagu gitu-gitu? Kalo soal nulis-nulis aku emang suka Suka? Jadi aku emang dari dulu suka nulis puisi, cerpen, lagu dan lain-lain Emang kalo soal buat-buat tulisan aku emang udah dari dulu Tapi ini dia luar biasa Jadi death light ini in English? Iya Aku nulis in English Untuk musiknya bagaimana? Nadanya aku buat sendiri Ini kalo misalnya musiknya itu dibuatin sama... Emang? Irwan sepajuta Oh Irwan sepajuta Tapi ini gak keinspirasi dari... Nasar kan ini musuh Maksudnya Maksudnya Seperti death light Ya sayang emang Tapi penasaran ya Sama ya Sama ya Kalo gitu kita ada syarat terakhir ya Bu ya? Iya Gimana Bu? Harus bisa Dengar Ada bukti Oh gitu Bawa penari juga loh anak saya tuh Bawa penari Tadi empat tadi di belakang lagi belakang Iya Katanya penarinya pake kosong ular juga ya Itu bapaknya Itu bapaknya Bapaknya ketengah dance juga? Ya tuis Ya itu saya semuanya Jari-jari bapaknya juga Tapi dia di rumah gak menganggil saya bapak ya Oh menggilnya Umi Jari bilang-bilang Iya Oke Aisyah kalo gitu silahkan kamu perform sukses buat singlenya Death Light Yang bagus ya yang bagus banget Bapaknya ambisius banget nih bapaknya Ini ada stepping banget Caya lagi kompetisi tau lagi lagi Bapaknya ambisius banget 돈 gitu Ada platform dan Semua bisa Ada ya Youtube channelnya Aisyah Kim IGnya Aisyah Kim 15 Iya Itu tanggal lahirnya 1 Mei Iye Ini anaknya pinter Iya 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 Doso doso 1515 Doso 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 Ini kalo anaknya lagi ikut kompetisi Kaya gini juga pasti ya Iya iya Ini pikir bajunya siapa yang ngejahit? Iya. Desainer. Langsung saja. Ini dia Aisyah dengan Deadline. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!